selamat menikmati dan kali ini saya masih kembali bersama Reza Danut pastinya di channel Reza Danut oke untuk kali ini saya spesial mau memperlihatkan satu tempat wisata di Bengkulu Selatan tempat wisata ini bernama Muarau Kedurang di Muarau Kedurang ini ada sungai juga sungainya indah juga sungai ini adalah menjadi tempat wisata di saat liburan dan sungai ini sangat asik sekali dijadikan tempat untuk mandi-mandi kami sering sekali ya kami sering sekali di sungai ini boleh silahkan perlihatkan sungainya dulu kami sering sekali mandi di sungai ini kadang-kadang mandi saat pagi saat pagi-pagi jadi bangun tidur kita tidak perlu mandi kita bawa peralatan mandi langsung kita bawa makan langsung mandi di sini kadang-kadang juga untuk sore lagi suara hari kami bawa banget siang langsung langsung mandi di sini langsung makan langsung memancing kami sering sekali memancing di sini lihat lagi tempat wisatanya di situ juga ada air terjunnya sedikit air terjun mungkin jauh tapi tidak kelihatan ya air terjunnya kami sering sekali di sini berwisata di sini pastinya memancing ya aku juga hobi memancing soalnya memancing di sini enak tinggal dimasukkan kainnya dengan upan kan langsung ditarik dengan ikan tapi ikannya ya kalau yang di di antara batu-batu itu ikannya tidak terlalu besar paling mungkin ikan ikan orang bilang itu ikan mungkus ya di sekitar-sekitar itulah dan sekelas-kelas ikan mungkus kali ya di sini juga ada berapa menit kan? masih pendek ya oke pastinya untuk teman-teman semua yang ingin yang ingin ikut suatu hari nanti berwisata atau mampirlah ke ke daerah kami daerah kami di sini ada tempat wisata juga bernama Marau Kedurang Marau Kedurang ini ada sungainya sungainya indah airnya bersih bisa untuk mandi untuk memancing untuk berwisata di sini juga dijadikan tempat perkembangan juga sering juga anak-anak sekolah sering juga mengadakan perkembangan di lokasi ini di sini pakai namun di sana lompat pakai namun jadi tempat malah tempat kami mati sering di di daerah mana di ujung sana di air tujun itu di sana kan ada air tujun tadi seling mati di daerah air tujun di mana kita mati orang yang melompat akhirnya atas air tujun itu melompat ke sungai aku takut ke itu loh takut ke takut ke sekel amat banyak sekali yang lewat ini tuh terus lewat aku takut ke sekel di sini aku takut ke sekel di sini ada juga yang unik di sini ada juga yang unik di sini di sini ada itu ibu-ibu yang jualan ikan ikan kecil-kecil nama ikan kecil-kecil itu mungkin anak-anaknya ikan bayi-bayinya ikan bayi-bayinya ikan itu dijual dengan ibu-ibu di sini tau gak ikan itu kecil-kecil banget kayak seujung seujung lidi seujung lidi sapu gitu anak ikan itu namanya kalau di sini namanya ikut ikut gak tau kalau daerah kalian itu namanya apa udah ada udah ada lagi udah ada lagi yang menyapa saya gain pokoknya dimana-mana kita itu pasti ada yang menyapa woi coba kayak kami itu temannya bapak tuh lewat temannya bapak aku lewat tadi kakak aku juga lewat aku banyak gak lewat aduh oke ini kita langsung aja ya kita langsung aja melihat ikan ipun itu kita mbak-mbak yang jualan ikan ipun ini ini adalah anak ikan ikannya kecil-kecil semua oke gumpung sepi gumpung sepi kita nyeberang kita kita lihat dulu sebelah sini sebelah sini akan juga wisatanya tuh wisatanya kita juga disana tapi kami jarang sekali loh kalau-kalau kesana karena jalan jalan mobil ini gak ada kesana ini janganlah jalan tapi kita langsung karena karena mobil bisa masuk ke sini kalau disini gak ada gak bisa masuk oke kita berkunjung ke mak-mak jualan berkunjung ke mak-mak jualan ikan ipun mungkin ada yang suka nanti boleh pesan terus aja ya saya tangan kesetiaan nanti untuk bisnis ikan ipun boleh ini saya suka sekali loh ikan ipun ini ikan ipun ini bisa dibikin kayak kita bikin bakwan kita tuh dipais dipais itu apa kalau bahasa indonesiannya dipais dipais di pasir rumah pepes ya bener nah ini dia guys di daerah kamu apa ini ipun juga mungkin di daerah kalian namanya ipun ya nampak itu dapat oh ipun ini adalah anak mungkus ipun ini nanti kalau saya jualan ipun kira-kira laris gak guys laris laris kata emak laris laris kalau aku jualan ipun nah unda unda-unda tambah-tambah embernya nanti dibeli orang kalau aku yang jualan ini nanti aku jualan ini nanti aku jualan ini nanti aku beli ya teman-teman beli beli ke Muara Kedurang datang ke Muara Kedurang untuk beli pun dengan saya oke berapa teman-teman yang mau beli silahkan nanti bisa bisa hubungi saya ya pokoknya di daerahnya di Bengkulu Selatan di Muara Kedurang ini pokoknya tiap hari emak-emak ada yang ada yang nongkrong disini untuk jualan ikan ini cemenat oke cemenat 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 borongnya cemenat aku enak sekali aku suka sekali aku suka sekali makan ini kalau aku suka makan ini di di pepes udah tuh dibikin kayak bakwan udah dibikin kayak bakwan dibikin dibikin cek aku dikasih guys seneng banget aku dapat hadiah mampir sebentar dapat hadiah ini dari emak-emak makasih emak-emak pokoknya buat teman-teman yang mau berkunjung kewala-kegurang bisa mendapatkan bahasa bisa mendapatkan ipun ini ikan kecil-kecil pertama oke semuanya kita buka maskor kita kira-kira kira-kira ini habis ngga ini kira-kira oke oke terima kasih ya teman-teman semua malu maknya malu oke terima kasih teman-teman ini sudah sudah ikuti mengikuti perjalanan aku hari ini ya dan mengikuti aku merampok mak-mak jualan ipun oke terima kasih dan nyaksinya dan terima kasih jangan lupa like and subscribe channel aku dan jangan lupa untuk tinggalkan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar yang aku tahu kalau kalian telah mengunjungi aku oke terima kasih sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye